Saudara sekalian, kita sudah sampai ke Rabu Pasca, minggu ke Enam, dan besok kita merayakan Jezus naik ke surga dan akan mulai novena untuk Rauh Kudus. Maka tekst Injil hari ini mempersiapkan kita untuk mulai merayakan kedatangan Rauh Kudus. Sudah beberapa hari dalam berkataan Jezus pada amanat perpisahannya, dia menegukkan hal itu. Dan kali ini dia berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggapinya, menanggungnya. Itu yang perlu kita renungkan. Rabu Rasul-Rasul yang sudah beberapa tahun, tiga tahun biasanya kita katakan tinggal dengan Jezus, mendengar ajarannya, melihat mujizatnya, sifatnya. Nyatanya mereka belum siap untuk menanggapi. Karena tentunya Injil, semua yang disampaikan oleh Jezus, hanya bisa ditanggapi kalau ada Rauh Kudus yang menjiwai kita. Rauh kebenaran. Dia akan mengambil kembali semua yang dikatakan oleh Jezus, dan yang dikatakan oleh Jezus adalah yang mau Bapaknya mengatakan. Dan dia akan membuat murid-murid peran-peran, sesuai dengan keperluan, mengerti atau lebih memahami apa maksud Allah Bapak melalui kata Yesus itu. Dan ini yang juga dialami oleh Santo Paulus. Dalam bacaan pertama hari ini, kita dengar bahwa Paulus ditinggalkan sendirian di Atena. Atena itu pusat filsafat dari umat Yunani. Atena sangat dibanggakan dari kebijaksanaan. Maka Paulus diundang untuk memberitahukan apa yang dia mau mengajarkan. Mereka suka dengar yang hal-hal baru. Dan dia diundang untuk datang ke tempat yang resmi untuk bicara tentang imannya, apa yang dia mau mengajarkan. Dan beda dari semua khutbah-khutbah atau pengajaran yang kita baca dalam kisah para rasul, Sekarang, Paulus tidak berangkat dari Perjantian Lama, tetapi dari filsafat dan kebudayaan orang Yunani itu. Tentu dia akan akhirnya datang kepada inti dan pokok agamanya, imannya, yaitu Yesus yang bangkit. Dan hal ini akan membuat bahwa banyak orang berkata, Oh, ini omong kosong. Risikonya, tentu. Jangan hanya mau menyesuaikan diri dengan kebudayaan, tetapi harus juga membawa yang inti. Dengan barangkali hal itu akan ditolak. Saya sendiri, waktu saya pergi ke Libanon, waktu masih seminaris, untuk menjadi guru di sana, singgah di Athena. Dan perahu atau kapal yang nonton kami, singgah di situ. Dan saya bisa di atas tempat di Athena membaca dalam bahasa Yunani khutbah dari Paulus merasa sangat dekat. Tetapi lebih penting, Santo Vincentius sungguh-sungguh mengalami hal yang sama. Dia selalu, kalau berkhutbah, kalau mau membawa iman, berangkat dari yang sudah dimiliki oleh orang itu. Saya sangat tertarik oleh suratnya yang dikirim kepada Charles Nakar, Misionaris pertama yang dikirim ke Madagaskar, dari Lazarus atau CM. Surat itu dari Maret, 1648. Di situ, dia berkata, kalau engkau akan sampai di sana. Jangan berangkat dengan semua pikiran filsafat dan teologi dari barat, Tetapi, masuklah dalam yang sudah dipunyai oleh orang setempat, orang dari Madagaskar. Mereka sudah pasti ada pengalaman tentang hadirnya Allah dalam alam. Mereka sudah pasti tahu bahwa ada sesuatu yang bisa mempersiapkan mereka menerima kabar baik. Itu yang sangat penting masa sekarang juga. Jangan membawa sesuatu yang sudah siap pakai, tetapi tahu bahwa perlahan-perlahan roh kudus akan mengantar kita sendiri untuk lebih memahami inti iman kita untuk kita di sini, bukan sebagai sesuatu yang datang dari luar. Dan menyampaikannya dengan tindakan kita, dengan kata kita kepada orang lain, sesuai dengan apa yang bisa mereka terima. Suksesnya atau tidak, ini lain. Semua orang bebas menerima atau menolak, tetapi akan kesempatan atau kemungkinan diterima kalau kita, seperti Paulus di Athena, seperti Nakar, Romo Nakar di Madagaskar, dia belajar bahasa Malgas dengan sangat baik dan membuat katekismus dalam bahasa itu dengan berangkat dari yang bisa dimengerti oleh orang di situ yang berakar dalam kebudayaan mereka. Kita tahu bahwa misi di Madagaskar akan mengalami banyak kesulitan karena romo-romo yang dikirim ke sana kita cepat meninggal, cepat kena penyakit atau ditentang oleh penjajah-penjajah Perancis yang pedagang-pedagang yang penuh korupsi di sana dan yang menghalang, menghambat kerja misi. Tetapi, toh yang kita dengar hari ini, saya kira sangat penting kita renungkan, kamu belum sempat menerima, menanggung arus ada roh kudus. Jangan kita sombong dengan kira bahwa kita sudah mengerti semua. Maka, marilah kita berdoa supaya hati kita diteranggi, dibuka oleh roh kudus. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, Engkau menjanjikan rohmu untuk membimbing kami menuju kebenaran sejati. Semoga kami semakin mengenal Engkau dalam diri Yesus Kristus putramu Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku diutuk untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.